Para nelayan dan janda kurang mampu di empat desa di kecamatan Bujonegara yaitu Karangkepuh, Mangkunegara, Kertasana, Bujonegara mendapatkan sembako gratis, beasiswa, dan santunan anak yatim. Sebanyak 1300 paket sembako, 150 santunan anak yatim, serta 18 siswa dari tingkat SD sampai dengan tingkat SLTA yang dibagikan oleh PT Samudera Mari Indonesia dan PT Batu Alang Makmur yang bekerja sama dengan Yayasan Buda Susi Indonesia. Pembagian bantuan sosial ini dilaksanakan Sabtu 2 Maret 2024 di lingkungan perusahaan tersebut. Jumadi seksion hit PT SMA mengatakan bahwa kegiatan dan ini merupakan kegiatan pertama dimana rutin setiap tahunnya yang mana dalam satu tahun diadakan dua kali bagi masyarakat di lingkungan kecamatan Bujonegara. Berikut wancara kontributor liputan Lugas TV. SMA berhasil ini pertama awal didirikan oleh seorang biksuni yang awal mulanya dana amal ini bermula dari beberapa orang, 30 orang ibu-ibu yang menyisikan uang belanja ke sehari-harian. Misalnya beli sayur, contohnya beli sayur ke pasar, biasanya sehari dia beli misalnya Rp10.000. Dia menyisikan uangnya, misalnya belinya jangan Rp10.000, Rp8.000, jadi sisa Rp2.000 buat ditabungkan. Buat ditabungkan, diamal, dengan terkumpulnya dana itu kita mulailah misi amal kita berjalan. Jadi dana ini dikumpulkan untuk membantu keluarga yang memang benar-benar membutuhkan. Jadi kita relawan suci mulai turun, jadi membelikan kepada yang benar-benar tepat sasaran, jangan sampai salah sasaran. Penerima bantuan, kalau untuk saat sekarang ini memang kita bekerjasama dengan pihak kelurahan, RTRW, sebab dari aparat RTRW mereka paling tahu siapa yang membutuhkan. Habis itu datanya diserahkan ke kami, kami mengecek ulang sekali lagi, apakah betul, apakah benar-benar tepat sasaran atau tidak. Kalau memang benar-benar tepat sasaran, kita akan menyiapkan suplai bantuan berupa apa yang dibutuhkan. Seperti setiap kali bantuan itu kan beda-beda. Dan kami suci itu punya empat misi, yaitu empat misi, satu misi amal, yang sekarang kita lakukan yaitu misi amal, kita juga misi kesehatan, misi kesehatan yaitu misi pengobatan buat untuk masyarakat, contohnya pengobatan umum, atau pengobatan bakso sedih, atau contohnya ada misalnya musibah alam, kita harus turun. Terus lagi kita ada misi pendidikan. Sedikit Pak, ini kan misi amal Pak, boleh tahu Pak, daerah amal lagi yang Bapak sudah lakukan pasangan misi amal selain di daerah Bantuan ini? Kita melakukan misi amal ini, contohnya untuk sekarang ini, yaitu bulan Februari. Bulan Februari ini, kita melakukan misi amal ini hampir seluruh Jakarta atau seluruh Indonesia. Jadi bukan cuma di Banten saja. Kita di Jakarta, contohnya besok, besok saya masih ada kegiatan lagi, yaitu pembagian kupon, sopaya kupon, pembagian beras, berapa banyak yang kita dapat dari kelurahan, kita harus sopaya ulang, semuanya. Supaya sasaran itu benar-benar bisa kepada yang membutuhkan. Kita bertanggung jawab terhadap donasi yang sudah masyarakat percayakan ke kami. Nah, itu tidak boleh jatuh ke sembarangan orang. Itu benar-benar kepada yang benar-benar membutuhkan. Itu yang poin yang paling penting. Sesuai dengan agama kita masing-masing, jadi kita masing-masing agamanya apa, melakukan kebajikan sesuai dengan agama kita, melakukan cinta kasih, kan semua agama ada. Jadi kita ibarat menggalang hati manusia untuk berbuat kebajikan, untuk memperluas supaya dan amal baik kita bisa diterima di sisi. Bang, bisa dipercayakan, sejak hari ini ada kegiatan sosial pembagian sepaku gratis untuk melayang dan janda untuk mengambil kebetulan di wilayah bujur negara. Bisa dijelaskan sedikit, Bang? Hari ini kami dari PT Samudera Merin Indonesia bekerja sama dengan PT Batu Alamakmur dan kami menggandeng Yayasan Buddha Seci Indonesia yang memang sudah rutin kami lakukan setiap tahun. Ini tepatnya tanggal 2 Maret 2024, hari Sabtu. Kami mengadakan kembali untuk kesekian kalinya pembagian sembako gratis, santunan anak yatim, sama beasiswa. Sembako ini kami peruntukkan untuk nelayan dan janda kurang mampu dan kami berikan untuk 4 desa. Desa Bojonegara, Desa Karangkepuk, Desa Mangkunegara, dan Desa Kertasana. Total semua ada berapa paket sembako? Kali ini kami bagikan ada 1.300 paket sembako dan untuk anak yatim ada 150 lebih. Untuk beasiswanya ada SD, SMP, SMA. Kurang lebih 18 siswa. Bang, ini kan rakaiannya keberapa? Kedua ya kalau nggak salah ini? Kalau untuk tahun ini rakaian pertama. Oh pertama? Ya, tapi setiap tahun itu kita lakukan 2 kali. Di bulan Maret sama di bulan Oktober. Bang, mau tanya sedikit, kenapa konsennya keperbaikan sembako? Kesehatan, seperti apa? Ya, memang ini salah satu saja pak. Jadi salah satu program sosial yang kami lakukan di bidang sembako. Karena mengingat yang namanya warga, kebutuhan pokok itu kan sangat penting. Walaupun sifatnya konsumtif, tapi ya itu bagian dari yang sangat dibutuhkan oleh warga. Terutama saat ini harga-harga barang pokok melonjak dan menjelang bulan cuci Ramadan juga ya tentu kami salah satu program itu adalah sembako. Program lainnya ada program kesehatan, seperti pengobatan kesehatan gratis, terus juga ada pendidikan, ada juga untuk lingkungan, dan itu sambil berjalan. Memang kalau untuk kegiatan sosial ini kan kami komitmen dan konsisten. Jadi setiap tahun itu kami lakukan, kalau khusus sembako ini dua kali setahun, bulan Maret dan bulan Oktober, dan itu sudah komitmen dari manajemen. Kami tujuan salah satunya itu. Kami tidak bisa pungkirin masih ada warga yang belum beruntung ya Pak. Jadi kami coba berikan perhatian, karena kami berusaha di sini. Jadi kami ada di sini, kami berharap bisa bermanfaat untuk warga sekitar. Pak, dengan Bapak siapa Pak? Lukman. Pak Lukman? Pak Lukman dari desa mana ini? Dari Desa Tunjung Putih. Pak, hari ini PT SMP mengadakan pembagian sembako lagi Pak. Gimana tanggapan Bapak sebagai warga? Alhamdulillah sih, baru kebagian sekarang. Alhamdulillah saya baru bisa terdaftar sekarang, sudah mayang berapa tahun gitu kan. Baru sekarang saya kebagian, Alhamdulillah sih. Pak, harapannya Pak? Ya harapannya mudah-mudahan tiap tahun begini Pak. Yang didapat apa Pak hari ini? Ini beras, gak tahu di dusnya apa nih. Berang tahu di dusnya. Pak, ini kan harga beras mau jahat Pak. PT SMP sama Bapak ini mengadakan pembagian sembako beras, Pak. Bermanfaat gak sih Pak untuk bulan SMP? Ya, Alhamdulillah bermanfaat selalu. Pak, harapannya untuk PT SMP Pak? Semoga sukses selalu. Semoga sukses selalu dan maju terus. Terima kasih Pak.